Intro Halo teman-teman Kifanian, kembali lagi bersama saya Ola di program acara Makan Dimana. Nah kali ini kita tidak hanya mengupas mengenai makanan yang unik, tapi mengupas mengenai minuman yang malah gendaris dari zaman enak main kita. Nah, kopi, audio, dan juga foto menjadi salah satu ciri khas dan juga gambaran di tempat kopi yang bakal saya kunjungi saat ini. Dimana banyak sekali anak-anak muda dan juga orang-orang dewasa yang nongkrong disini bahkan sampai tempat malam pengirsa. Dan salah satu tempat kopi ini terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nah teman-teman pastinya sudah pada banyak yang tahu dong kalau berada di daerah Jabodetabek. Nah seperti apa kisah dari tempat kopi satu ini, kita masuk ke dalam yuk cek it out. Halo teman-teman kipanian, saya sudah berada di dalam Kopi Kina. Nah, Kopi Kina ini menjadi salah satu tempat ngopi bagi kawalan muda dan juga orang dewasa yang memiliki lebih dari 90 jenis single origin coffee terlengkap dari seluruh Indonesia. Nah itu yang menjadi keunikan dari Kopi Kina ini. Nah, baru saja tadi saya sudah pesan dengan webisnya Kopi Bungin dari daerah Sulawesi Selatan. Selain dari Kopi Bungin, Kopi Kina juga memiliki kopi-kopi lainnya yang tidak ada di tempat kopi lainnya ke pemirsa dan teman-teman Fivanians. Ada Kopi Temanggun dari Jawa Tengah, ada Kopi Sembalun dari Lombok, Kopi Moenamai dari Papua, dan juga Kopi Kaba dari daerah Bengkulu. Nah, seperti apa rasa Bungin ini, ya Kopi Bungin dari Sulawesi Selatan? Nanti saya bakal kasih tau nih ke teman-teman Fivanian. Fivanian, sebarusan saya mencobakan Kopi Bungin dari Sulawesi Selatan dan tidak begitu panit, jadi cocok untuk kalian muda-mudi yang suka kopi. Nah, di samping saya sudah hadir nih Mas Angga, sang pemilik Kopi Kina. Bagaimana sih sebenarnya cerita Kopi Kina ini? Kita langsung tanyakan ke Mas Angga. Selamat sore ya, Mas Angga. Selamat sore, Mas. Nah, boleh dong diceritain kepada teman-teman Fanias, gimana sih sejarah buka Kopi Kina? Kenapa namanya Kopi Kina? Oh ya, Kopi Kina sendiri itu sebetulnya ada kepanjangannya. Kina sendiri merupakan Kopi Indonesia, kayak gitu. Kami mulai beroperasi pada tanggal 30 November 2013. Atas dasar apa sih, kenapa buka kedai Kopi gitu? Awalnya saya sendiri memang seorang pecinta Kopi, suka cobain Kopi dari berbagai macam daerah. Di sisi lain, saya juga bekerja di bidang pertambangan yang membuat saya harus keliling ke beberapa daerah di Indonesia. Dan saya menemukan bahwa di setiap daerah di Indonesia itu pasti memiliki satu Kopi yang khas. Mulai dari situlah saya berpikiran untuk mengumpulkan Kopi-Kopi dari seluruh Indonesia di satu tempat, ya di Kopi Kina ini. Nah, ini kan banyak Kopi-Kopi dari Sapa-Sapa yang Merauke nih yang saya lihat tadi di menu-menunya. Boleh diceritain tuh, kalau Kopi dari Mulina Mani, Papua, itu gimana tuh, Pro, bisa dapet? Kalau itu kebetulan saya dapet dari kawan saya, dapat informasi dari kawan saya yang notabene merupakan anggota kooperasi Bali M. Aramika yang selama ini memberi suplai ke Kopi Kina untuk Kopi Wamena. Dari pembicaraan dengan Benjau, saya mendapatkan info bahwa di daerah Nabire, khususnya di daerah Paniai, itu ada juga produsen kopi. Dan saya mulai dikasih kontaknya, kami mulai kontak, dan ya datanglah Kopi Mulina Mani di Kopi Kina ini. Ini dari tadi aku lihat banyak foto-foto, terus juga konsepnya sendiri klasik gitu, vintage. Mungkin boleh diceritain dengan V-Fanians, kenapa milih konsep interior desain seperti ini? Pertama-tama karena saya memang suka ya barang-barang yang vintage, yang klasik seperti itu. Jadi saya mencoba menghadirkan apa yang saya suka, itu di Kopi Kina itu sendiri. Dengan pemilihan interior-interior yang sifatnya vintage, klasik, dengan audio-audio klasik, kemudian juga memajang beberapa kamera-kamera antik, kamera-kamera kuno, kamera analog seperti itu. Kalau mas Angga sendiri itu ada hobi fotografi gitu nggak sih? Ya, saya memang suka fotografi, terutama fotografi analog. Pernah ada kegiatan rutin nggak sih di Kopi Kina ini? Oh ada. Terkait dengan kopi, kami setiap Sabtu jam 3 sore, itu selalu ada kegiatan namanya coffee cupping. Coffee cupping? Coffee cupping di sini, kita mencoba kopi dari berbagai macam daerah sekaligus, kadang-kadang dari berbagai macam jenis. Kemudian kita coba deskripsikan karakternya seperti apa, dan kita diskusikan perbedaan dari masing-masing kopi ini seperti apa. Oke teman-teman kekannya, itu perjalanan saya dengan Mas Angga, sang pemilik dari Kopi Kina. Nah, udah tau kan gimana Kopi Kina berokasi dan juga jam-jam ramahnya, silahkan berkunjung bagi teman-teman kekannya yang masih penasaran dengan jenis-jenis origin kopi yang belum pernah dicoba. Terima kasih Mas Angga. Sama-sama Ma. Sampai ketemu lagi di program viva.id, makan di mana berikutnya. Bye-bye. Saya mau lanjutin makanannya dulu. bear Sampai ketemu lagi di format Rabia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton!